hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya share lagi kegiatan aku hari ini alhamdulillah teman-teman ya masih bisa share kegiatan sehari-hari aku jadi sangat bersyukur kalau kita itu masih diberikan kesehatan kesempatan untuk berbagi aktivitas ataupun bisa menghirup udara lagi gitu ya Nah alhamdulillah ya teman-teman jadi di video kali ini aku mempunyai kesempatan untuk deep clean dapur dikarenakan aku tuh kan kalau untuk bersih-bersih memang setiap hari ya kan tapi kalau untuk deep clean seperti ini memang aku satu minggu sekali biasanya nah di hari minggu tetap aja ya teman-teman untuk beraktivitas ini tuh hari minggu aku bikinnya video ini dan oke aku mulai dulu untuk di bagian di atas kulkas ya teman-teman jadi itu aku beresin semuanya aku kebas-kebas aku lap-lap semuanya juga dan enggak lupa untuk magicom aku kayak gitu aku lap-lap juga semuanya dan boleh nanya doang sama teman-teman semua hari minggu lagi ngapa ini kegiatannya pada weekend kemana nih ada yang di rumah saja kayak aku ini ataupun ada yang lagi jalan-jalan ataupun bahkan ada yang lagi apa ya ada yang lagi liburan kemana gitu ya boleh ya untuk komen-komen di bawah juga oke lanjut ini aku bongkarin dulu untuk kolong-kolong aku semuanya karena tuh di tempat aku tuh banyak banget yang namanya kayak celurut ya teman-teman kalau bahasa Sundana mah karena cucu-cucu nguk kalau bahasa jauhnya tuh celurut tapi kalau bahasa Indonesia nya tanya hoing mah dan oke disini aku bongkar-bongkar dulu ya teman-teman ini aku pindah-pindahin aja dikarenakan ini aku ngerebus airnya cuman dadakan aja kayak gitu enggak yang aku kasih ember lagi enggak tahu kenapa pengen aja kayak gitu teman-teman yaudah disini aku lanjut aja untuk pindahin untuk ember-ember yang ada di bawah ini kan biasanya aku kasih air minum gitu ya teman-teman tapi kali ini aku enggak ngerebusnya kayak dadakan aja satu panci satu panci gitu aja ya teman-teman oke dan ini tuh ada berasnya aku juga taruh ember sini dan pokoknya semuanya aku beresin semuanya memang rumah aku tuh sangat sederhana ya teman-teman kalau dibilang kata mewah itu jauh banget dari kata mewah tapi aku Alhamdulillah selalu bersyukur karena aku bisa pembersihkannya bisa menempati ini semuanya dengan nyaman ya teman-teman jadi aku nggak ada rasa gimana-gimana pokoknya intinya selalu bersyukur aja nah buat teman-teman semua yang sekarang belum mempunyai tempat tinggal sendiri aku doakan ya teman-teman semoga segera diwujudkan impian teman-teman semua Oke balik lagi ke videonya disini aku lanjut aja ya teman-teman untuk ngebenerin si horden aku ini talinya agak kendor gitu ya udah aku benerin aja gitu ya jadi aku tali-tali gitu Oh ya ya teman-teman aku mau sedikit nanya doang sama teman-teman semua ingin ngedengerin voting pada teman-teman semua gitu ya untuk minta pendapatnya aku sekarang kan pengen uploadnya dengan durasi 10 menit 11 menit pokoknya yang durasi pendek nah teman-teman gimana nih untuk pendapatnya suka dengan video aku yang pendek atau yang panjang boleh banget ya teman-teman untuk tulis di kolom komentar Nah siapa tahu pendapat teman-teman semua bisa menjadi masukan pada diri aku sendiri karena aku ngerasa aku kan upnya dua kali dalam satu hari gitu ya takutnya teman-teman semua itu bosen nonton video aku yang durasinya panjang dan dua kali lagi dalam satu hari jadi aku memutuskan kayak untuk memilih lebih pendek aja gitu untuk durasinya teman-teman boleh banget ya teman-teman untuk kasih sarannya dan kritikan dan enggak lupa disini aku lap-lap juga untuk wadah perbumbuannya toples toples semuanya aku lap-lap semuanya ini tuh cuacanya panas banget ya teman-teman makanya kayak cahaya itu kayak silau gitu ya ini aku ambilnya dari samping gitu pokoknya buat teman-teman semua yang udah ngikutin vlog aku dari lama pasti tahu kenapa aku suka apa ya bikin video beberes rumah bersih-bersih rumah gitu ya alasannya yang pertama aku tuh memang suka rumah bersih dan juga aku kalau lagi mager kayak gitu teman-teman biasanya aku pokoknya memulai satu aktivitas gitu ya Nah itu biasanya memancing aku bersih-bersih rumah dengan semangat dan semangat gitu ya teman-teman Oh ya tadi aku belum sapa-sapa nih buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru klik yang baru hadir di video aku aku mau ucapkan selamat datang dan mari buat teman-teman semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share ya sehingga nantinya teman-teman semua bisa balik lagi balik lagi dan balik lagi semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya dan nggak membosankan tentunya jadi intinya buat teman-teman semua juga yang ingin membantu untuk mengembangkan channel aku boleh banget ya teman-teman untuk di subscribe dan juga boleh banget teman-teman apabila video aku ini dirasa banyak manfaatnya boleh banget share ke seluruh sosial media yang kalian punya terima kasih banyak Oh ya aku mau sedikit ganti suasana ya teman-teman ya walaupun cuman sedikit aja gitu tapi setidaknya kalau ada suasana baru itu kayak lebih enak aja gitu ya teman-teman karena dapur gitu menurut aku kantor kita banget gitu ya sehari-hari kita bangun tidur ke dapur kemudian mau tidur lagi ke dapur mau ngapa-ngapain ke dapur gitu ya kan dan ini aku mau pindah-pindahin dulu untuk perbawangannya aku mau kasih di apa wadah seperti ini aja biar lebih kelihatan estetik celah nah ini aku nggak lupa ya teman-teman untuk lap-lap dan ini aku juga motorin dulu untuk perintilan yang ada di percantelan ini aku mau pilih-pilihin aja untuk bagian yang penting-penting aja kemudian nanti aku lap-lap juga semuanya nah teman-teman jangan salah pakai sama cucian piring aku itu banyak banget sebenarnya bukan banyak sih itu kayak besar-besar gitu aja ya teman-teman jadi kali ini aku semangat banget untuk membereskan dapur ini jadi aku sekalian aja ya teman-teman untuk apa cuci piring semuanya untuk yang bagian kotor-kotornya semuanya aku cuci nah oke disini aku lap-lap semuanya dulu siapa nih disini yang lagi mager-mageran boleh banget untuk menonton video aku dari awal sampai akhir siapa tahu nih setelah nonton video aku ini teman-teman semua jadi ikut semangat lagi aku tuh nggak punya ya teman-teman kayak yang perintilnya gimana-gimana gitu ya misalnya kayak set kitchen set eh apa sih ya pokoknya yang sutil misalnya yang berwarna pink-pink semua biru-biru semua nah itu aku belum punya ya teman-teman perintilan aku ya perintilan pasar aja sih belinya di pasar-pasar kayak gitu ya karena memang orang kampung orang desa dan juga memang aku yang hidupnya sederhana ya teman-teman jadi bukannya tidak ingin ya teman-teman tapi menyesuaikan kebutuhan dan budgetnya gitu intinya kita itu harus bersyukur dan menerima gitu ya teman-teman apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur oke disini aku sapu-sapu dulu ya teman-teman banyak banget kan debu-debu dan ini tuh sampahnya juga udah penuh nanti aku mau buang dan pokoknya kali ini tuh bener-bener kayak capek banget habis ini aku juga mau lanjutin untuk bikin video lagi dan jangan heran ya kalau nanti ada video yang bajunya masih sama memang ini edisi yang sama ya teman-teman setelah ini aku juga mau beres-beres rumah lagi mau ngejemur makaian kemudian mau cuci-cuci surprise semuanya gitu ya teman-teman dikarenakan ini hari minggu jadinya kayak ngerasa bebas aja biasanya kan waktunya terbatas dan kali ini alhamdulillah kayak serasa punya waktu banyak gitu teman-teman dari pagi itu jadinya aku menyempatkan waktu aku ini buat beberes di rumah sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak pengennya itu rebahan aja gitu teman-teman waktu hari minggu itu kayak nyantai-nyantai males-malesan gitu tapi kayak nggak enak aja gitu teman-teman kayak pengen banget gitu beraktivitas dan apa ya kayak lebih enak aja gitu lah intinya kalau lagi mager-mageran mungkin aku ya cuman lain-lain nonton TV tapi memang badan aku alhamdulillah udah enakan kayak gitu jadi aku memutuskan hari ini untuk bikin video untuk nyetap video biar nanti kalau ada sesuatu ataupun kayak aku lebih mager-mageran kayak gitu aku udah ada setel video ya teman-teman dan aku mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah gimana nih kabar kalian yang sekarang lagi mencari satu keadaan empat kata tetap semangat kan harus ya teman-teman semangat berjuang untuk mencapai itu pokoknya semua itu nggak ada yang mudah semua itu butuh proses semua itu nggak ada yang instan yang instan hanyalah mie indomie hahaha ya begitulah kira-kira ya teman-teman jangan putus asa untuk mencapai semua itu nah ini cuciannya aku cicil-cicil semangat ya teman-teman pokoknya aku kerjakan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah nih teman-teman semua aktivitas aku hari ini udah selesai alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan dapur aku kelihatan bersih dan rapi lagi aku kira cukup sampai disini dulu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati